Suharto, mantan Presiden Ri selama 32 tahun. Selanjutnya gelagat dari perjalanan proses awal Gibran menjadi bakal cawa pres yang disobedience dan mengingat dan menimbang serta menilai bahwa Jokowi yang memastikan, akan, dan nyata terbukti mempraktikkan cawe-cawe untuk Gibran Prabowo, oleh karenanya. Pendapat para aktivis basic hukum serta para pakar ahli hukum dengan merujuk asas legalitas hukum. Pidana bahwa Jokowi pantas menerima hukuman berat, karena selama berkuasa di tengah rai selain melanggar konstitusi melalui pola seolah diskresi atau kebijakan keputusan politik, namun kebijakan politik hukum yang ia buat tersebut, banyak yang overlapping hukum dan atau tumpang tim di sejarah hukum. Sehingga penerapan politik hukum yang Jokowi terapkan banyak yang sesat dan menyesatkan, diantaranya transparansi nepotisme, disobedience atau pembiaran atau pembangkangan terhadap hukum, khususnya tindakan Jokowi yang mengobstruksi law enforcement, dalam bentuk menghalangi penegakan hukum terhadap para terduga pelaku korupsi dan gratifikasi walau sudah masuk kerana institusi hukum KPK, kejaksaan dan kepolisian, bahkan para terduga diantaranya malah dijadikan menteri-menteri. Dan diantara terlapor gratifikasi terdapat nama Gibran dan Kaesang dan Bobi Nasution, anak-anak dan menantu Jokowi. Sehingga implikasi dari perilaku, abnormal Jokowi, lahirkan gejala-gejala kepemimpinan dengan fenomena terhadap para penguasa terdapat gambaran inflasi berpikir dan mentalitas yang moral hasard. Karakter Jokowi turun ke Gibran, dihubungkan dengan faktor biologis Gibran selaku anak kandung Jokowi dan proses genetika bakal kuat menurun kepada Gibran. Dan gejala-gejala, pemaksaan, hukum Gibran menjadi cawapres, diikuti adab dan moralitas Gibran yang rendah sehingga kording. Hal ini tercermin melalui mentalitas Gibran dengan konten F4 yang hina dan menjijikan, Jok. Dasar latar pendidikan Gibran yang sekedar lulus SMP-SRTP maka Gibran tidak sepatutnya memaksakan diri untuk berkompetisi menjadi cawapres. Hal ini menunjukkan karakteristik yang ada pada diri Gibran yang tentunya berkonspirasi politik dengan oknum mafia ijazah di Kemendignas. Alhasil Gibran diumumkan secara resmi dianggap memiliki ijazah D1 lalu dikonversi setarap dengan lulusan SMA-SRTA. Karena jika menyelaraskan pendidikan sekolah Gibran, maka pastinya bertentangan atau tidak persyaratan UU Pemilu Jok. Putusan dari PKPU, karena persyaratan pendaftaran seorang cawapres harus memiliki ijazah sekurang-kurangnya SMA-SLA. Dan selebihnya gejala-gejala karakter yang ada pada Gibran, sudah banyak menunjukkan melanggar prinsip asas-asas tentang etika kehidupan berbangsa, menurut Sistem Hukum TPMPR Rino. Enam tahun 2001, maka sewajarnya yang ada dan menempel pada tubuh Gibran, dan dalam hubungannya baik hubungan biologis, maupun dengan semua perilaku Jokowi, menjadikan seorang Gibran haram untuk menjadi pemimpin bangsa dan negara ini. Oleh sebab sejarah dan catatan pelanggaran hukum yang ada, ideal Gibran dan Jokowi atau sebaliknya Jokowi-Gibran semestinya menjadi pesakitan oleh sebab NRI adalah negara hukum preks taat bukan berdasarkan kekuasaan, mahas tas. Dan akhirnya keduanya memiliki sisi sejarah yang bakal membekas dan selain membaut malu ke depannya juga melahirkan trauma sejarah kepemimpinan bangsa ini, yang bisa jadi bakal berlanjut pada periode-periode berikutnya. Nah andai Gibran dan Jokowi tidak dihentikan laju perjalanan politiknya melalui upaya kekuatan hukum masyarakat atau kedaulatan rakyat oleh sebab force major moralitas inflasi perilaku dan berpikir pada diri para segenap sosok pemimpin dari yang top sampai yang terbawah terus berkelanjutan atau penegakan dari penguasa hukum behaviors temporer, justru apatis, tak lagi mau peduli dengan tupoksi mereka. Refleksi sisi lain bentuk antipati kumulasi kelompok terhadap sosok Prabowo dan Gibran Jokowi. Gibran sosok yang saat ini menjadi wapres di luar sudut pandang politik dari para oposan Jokowi, yang memang antikian selama satu dekade tentu sama pandangan politiknya terhadap Gibran, namun ada pengecualian lahirnya, permusuhan politik negatif oleh ex-para pendukung Jokowi pada pemilu Pilpres 2014 dan di 2019 kader dan simpatisan PDIP atau para pendukung Jokowi dua periode, kini terbalik 180 derajat, menjaj Jokowi dan Gibran sebagai satu paket mengkhianati perjuangan partai dan mengkhianati para senior terlebih terhadap sosok Megawati yang menjadikan dirinya presiden dua periode. Serta andai dianalisa refleksi hubungan kausalitas yang terjadi realitas hubungan politik antara Prabowo dan Jokowi diperluas, bukan tidak mungkin, terdapat benih kekesalan para kader dan kelompok simpatisan PDIP akbat terjadinya dampak kolaborasi antara Prabowo dan Jokowi di penghujung tahun jelampi.